selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati peratusan undi masyarakat kaum Cina itu sedikit menurun, merosot adakah ini mungkin disebabkan keangkuhan akmal ketua pemuda UMNO yang begitu sombong dan angku sehingga beliau membuat kenyataan tanpa membuat usul periksa, terus membuat konklusi, menyerang pemimpin DAP dan sebagainya mungkin sedikit sebanyak mempengaruhi masyarakat kaum Cina untuk tidak keluar mengundi dan sebagainya namun menarik untuk saya katakan sahabat semua bahwa apa yang berlaku begitu besarnya majoriti kerana apa? karena kita tidak boleh melihat sebelah mata bahwa pengundi-pengundi pakatan harapan begitu jujur ya dalam memberikan undi mereka memenangkan calon nah itu pandangan saya sahabat semua bagaimana pula pandangan ahli akademik ya berkaitan dengan akmal saleh ini bagi penganasis ataupun pemerhati politik mereka mengatakan bagi akmal katanya wirah perlu jadi kasar dan biadab mungkin itu antara fikiran ataupun apa yang sedang dilakukan oleh akmal saleh ya kononnya untuk dia jadi hero untuk dia jadi wirah dia kena berlaku kasar walaupun eh berlaku bersikap biadab walaupun individu yang diserangnya itu daripada komponen di dalam kerajaan perpaduan seperti mana yang berlaku baru-baru ini beliau menyerang ya memberi gelaran nyonya tua dan sebagainya betapa biadab dan kurang ajarnya akmal saleh ini sahabat-sahabat semua mungkin ya kalau di Semenanjung perkara ini boleh diterima pakai tapi kalau di Borneo sahabat semua ya perkara seperti ini ya akan ditolak oleh rakyat ya apabila mempunyai sikap biadab angku sombong dan sebagainya jadi seorang pengenat ahli akademi ya berkata akmal saleh seperti keliru tentang prinsip kepahlawanan dan telah mencampur adukannya dengan sikap dan pendekatan keras menurut ahli akademik Tajuddin Muhammad Rasdi menurut Tajuddin walaupun ketua pemuda amni itu patut dipuji atas kesemangatnya yang sanggup berkorban namun jenis keperwiran yang ditunjukkan itu tidak kena pada tempatnya katanya pada perkiraan akmal wira adalah kasar biadab dan tidak hormat malangnya dia gagal melihat bahwa ini adalah ciri-ciri yang dikaitkan dengan penjahat katanya kepada Malaysia kini persoalannya mudah ialah mengapa dia tidak boleh menyatakan bantahnya secara sivil tanpa menggunakan kata-kata penghinaan dan kejian bukankah itu yang diharapkan daripada seorang yang berbudaya dan juga berpendidikan soal Tajuddin melainkan jika dia percaya itu tidak akan menjadikannya popular jika begitu maka dia hanya bersikap oportunis tidak lebih sekadar kata Tajuddin yang merupakan seorang pensyarah seni bina Tajuddin mengosorkan agar akmal ini lebih banyak membaca dan sedia untuk memberi senarai buku yang akan membantu akmal meluaskan pemikirannya agar boleh menjadi pemimpin sejati apabila lebih dewasa jika tidak katanya lagi dia akan kekal sebagai pembuli kuasa pemecah belak dan contoh buruk untuk beliah tambahnya Tajuddin berkata demikian sebagai mengulas kenyataan terbaru akmal berhubung pertikaiannya dengan naik presiden DAP Tresako berkaitan isu pensijilan halal menegaskan dia tidak akan meminta maaf maupun menyerah kala akmal memaklumkan dia telah dipanggil polis untuk disual siasat dan berkata dia dididik untuk mempertahankan agama, bangsa, dan tanah air walaupun terpaksa mempertaruhkan nyawa sekali lagi kamu boleh nampak kenyataan akmal ini sahabat semua ini berkaitan dengan bagaimana kita untuk memberikan pandangan bukannya menggunakan katanya dia dididik untuk mempertahankan agama dan bangsa dia akmal ini bagi pandangan saya tidak dia terlebih pas daripada pemimpin-pemimpin pas sahabat-sahabat semua ya mungkin dia lakukan seperti ini untuk mendapat sokongan untuk mendapatkan sokongan pemuda-pemuda tetapi bagi pandangan saya mungkin ini akan memberi kelebihan kepada UMNO tetapi ia akan merusakkan hubungan antara UMNO, Barisan Nasional dan Kepakatan Harapan jadi perkara ini harus diteliti oleh akmal salih jangan lagi bersikap bodoh, sombong, angku, menunggang isu bangsa dan agama sedangkan perkara itu telahpun diputuskan oleh kabinet untuk mengekalkan statusnya ya tidak ada pun isu agama dan bangsa ya di dalam pertikaian itu sahabat-sahabat semua tetapi apa beli buatlah sahabat semua ya kita tahu individu seperti ini ya mencari popular mencari popularity opportunities kata Tajuddin ini dan Tajuddin juga berkata sepanjang pengetahannya mengenai Islam dia berpandangan orang Islam perlu memastikan keadilan untuk semua tanpa mengira kaum atau agama kedua katanya Islam mengajar saya bahwa mempertahankan rumah dan keluarga saya dikategorikan sebagai jihad Islam mengajar saya dalam perjuangan dan usaha ke arah keadilan jadi saya mesti sentiasa melakukannya dengan berhikmah atau bijaksana Islam mengajar saya bahwa menghina orang walaupun mereka mungkin musuh bukanlah cara yang tepat dalam apa jua keadaan kata Tajuddin lagi jadi Tajuddin mengimbas kembali peristiwa melibatkan Saidina Ali Abi Talib ketika hendak menyerang seorang musuh semasa perang musuh meludahi mukanya dan Ali menahan dengan tangannya dan berlalu pergi apabila musuh bertanya Ali mengapa dia menahan tangannya Ali menjawab ketika saya hendak menyerang musuh saya melakukannya karena Allah tapi apabila kamu meludah muka saya saya bimbang niat saya tidak lagi suci dan saya mungkin menyerang atau membunuh kamu dalam keadaan marah karena kepentingan diri Islam inilah Islam yang diajar kepada saya kata Tajuddin terbaik ulasan ini sahabat-sahabat semua dan kelakuan seperti Akmal tidak tempat dalam Islam katanya dia hanya bertindak untuk dirinya ego dan kerjanya dia tidak berhikman untuk Melayu Islam dan sudah tentu bukan untuk Malaysia kata Tajuddin lagi jadi saya sangat setuju dengan kenyataan ini sahabat semua mungkin ada di antara penyokong Akmal yang tidak bersetuju dengan perkara ini tetapi seperti mana yang dinyatakan oleh ahli akademik ini pastinya sesiapa yang mendengar pasti yang punya fikiran yang rasional tidak sombong, tidak angku, tidak bodoh, tidak bangang pasti akan menerima dengan hati terbuka Anthony Locke pula menyerung supaya Parti Kerajaan Perpaduan jaga keharmonian dalaman itu antara mesej yang disampaikan oleh YB Anthony Locke sahabat-sahabat semua sebagai pemimpin nomor satu dalam DAP ketika BN ya semeraihkan kejadian mengekalkan Makota sekutunya DAP mengingatkan semua Parti dalam Kerajaan Perpaduan untuk mengekalkan keharmonian dalaman dan mengukurkan kerjasama untuk mencapai kejadian lebih besar pada masa hadapan Setiausaha agung DAP Anthony Locke berkata demikian selepas PRK Makota menyaksikan ramai pengundi Cina tidak keluar mengundi ramai yang tidak keluar mengundi karena apa? mungkin mereka tersentuh terjentih hati mereka dengan kebedapan dengan kebedohan kebangangan daripada Akmal Saleh ini saya pun agak berang ya dengan Akmal Saleh ini meskipun dengan kemenangan besar ini dan sekuangan yang kuat daripada semua kaum terhadap calon berpaduan DAP mengambil perhatian yang serius dengan peratusan mengundi yang rendah dari kalangan pengundi bukan Melayu pucuk pimpinan DAP akan terus berusaha untuk memberi penerangan yang jelas di peringkat Akarumbi untuk meyakinkan penyokong kami berkenaan agenda dan halatuju kerajaan perpaduan namun katanya semua parti dalam kerajaan perlu berusaha menjaga keharmaian dalaman dan mengeratkan talian kerjasama demi mencapai kejayaan yang lebih besar pada masa yang akan datang kata YB Anthony Locke dan kenyataan terkini daripada Menteri Besar Johor ini seorang yang rasional beginilah sahabat semua seorang yang rasional tidak sombong tidak angkuh saya puji ya dengan kenyataan terkini daripada Menteri Besar Johor ini katanya kemenangan di mahkota adalah hasil kerjasama satu pasukan ini baru satu kenyataan yang tepat sahabat semua kerjasama satu pasukan maksudnya apa? pasukan jentrah kerajaan ataupun komponen parti dalam kerajaan terutamanya barisan nasional dan juga pekatan harapan kalau pekatan harapan tidak memberikan sokongan mungkin boleh menang tapi kekal dengan menceritanya sebanyak 5.700 seperti mana yang berlaku pada PRN 2022 tetapi tidak karena apa? kita boleh lihat inilah hasilnya cuma seperti mana yang dinyatakan oleh YB Anthony Locke masyarakat kaum Cina kadar peratusan mengundi itu agak sedikit menurun karena mungkin terjentik dengan apa yang dilakukan oleh Akmal Saleh ini jadi Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi mengucapkan terima kasih kepada semua pengundi barisan nasional di Dewan Undangan Negeri Makota yang membelikan mereka menang besar pada pilihan daya kecil semalam pengurusi BNJ itu berkata kemenangan tersebut adalah hasil kerjasama yang sangat baik antara jentrah barisan nasional dan Pakatan Harapan sebagai satu pasukan sepanjang tempo berkempen dalam usaha untuk memenangkan calonnya pada PRK itu syukur Alhamdulillah katanya kita berkumpul dalam keadaan yang semangat apabila mendapat mandat yang cukup baik daripada rakyat kita lihat kita berkerjasama sebagai satu pasukan satu saf dan berganding bahu keputusannya amat memberansankan ini bukan usaha solo mana-mana pati sebaliknya satu pasukan katanya jadi Alhamdulillah kita dapat membuktikan disini dengan sokongan rakyat katanya lagi jadi itu antara kenyataan terkini daripada Menteri Besar Johor seorang yang mempunyai pemikiran yang waras tidak sombong tidak angku tidak seperti Ahmad Saleh ini sahabat-sahabat semua mungkin kalau dia dengar dia akan pertahankan saya akan perjuangkan sekerana saya dididik untuk mempertahankan agama dan bangsa sekali lagi isu bangsa dimainkan tidak salah tetapi kena berpada-pada seperti mana kenyataan daripada ahli akademik tadi yaitu Tajudin sahabat-sahabat semua karena itu saya bersetuju dengan pendangan beliau bagaimana dengan anda adakah anda seramah dengan saya anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen jadi terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan tak apapun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa melayanya tebuk dada tanya selera sekian saja daripada Orang Nopo Channel saya kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati